yo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys alhamdulillah hasil panennya ya guys ya mas pacar ayo makan mas pacar nah ini guys mas kemaren ada yang tanya mas bacindul apa itu namanya seladanya kok keriting itu kurang pupuk mas ini gimana cara ngeluruskannya mas ngelurusnya krimbat di krimbat apa di rebonding kalau krimbat itu apa-apa keriting di rebonding ini memang teksturnya seperti ini ya mas ya ini loh termasuk seger guys makasih mas kemaren udah dianakin tidurnya ayo makan beliau kamu udah loh temenku udah makan guys ya ini guys ini sepepepe tangan guys nah untuk perbandingannya besarnya seberapa sih sepepepe tangan gini loh guys nah ini yang sayur hijau ini yang sayur merah tapi aku lebih seneng yang sayur warna hijau gurihnya itu lebih kriak gitu loh guys ini guys nah ini lauku apa guys ini orek tempe kalau di jawa barat kalau di jawa timur sambal goreng tahu tempe guys sambal goreng ayo kita makan bismillahirrahmanirrahim guys habis panen hasil panenan kita ya guys ya hasil panenan kita langsung kita santet dengan sesegar hatinya guys ya bismillahirrahmanirrahim aku duluan ya mas kita tambahin bubuk cabai biar lebih hot cream ya kan guys hmm oke mas Fajar udah sarapan dari tadi pagi guys sejak jam 6 dia udah sarapan guys ini aku baru bangun langsung panen sayuran untuk video panennya ada di belakang guys di belakang guys di belakang di belakang kamar mandi guys oke bismillahirrahmanirrahim makan hmm menikmatnya luar biasa hmm mantep hmm hmm se-epek-epek guys hmm ini satu lembar ini hmm zat hijau daun klorofilnya masuk disini guys hmm hmm banyak yang tanya mas bajindul hijau hijau itu sayuran apa sih mas bajindul nah hijau hijau ini ini namanya sayuran selada atau bahasa latinnya andewi tanaman andewi atau selada air atau juga hmm iya selada keriting ya ini guys nah tanaman ini dapat ditemukan di daerah dataran agak tinggi guys daerah dingin nah nanti pas kalau musim kemarau musim panas kita nanam ini gak cocok soalnya ini cocoknya pas di keadaan musim dingin itu bisa maksimal pertumbuhannya kalau tepatnya di jawa timur tanaman ini itu banyak ditemukan di daerah pelawasan magetan dan di daerah malang malang pujon nah banyak sayuran seperti ini karena disana kan cuacanya dingin guys nah kita makan guys hmm hmm jadi ini ini udah banyak sih di Indonesia banyak guys tapi wah rasanya bener-bener amazing guys hmm yang ini gak begitu kriuk guys yang lebih kriuk itu yang hijau semua full kan yang saya tanamkan ada 3 macam nih hijau full gak ada merahnya sama merah full sama ini guys warna ini guys hmm mantap cila ini guys gitu guys yuk makan guys jadi yang ini agak lembut tekstur gurihnya itu kurang tapi yang merah malah lu ombut gak ada gurih-gurihnya yang lebih gurih yang tekstur yang full warnanya hijau yang kemarin-kemarin udah saya review guys hmm tapi kebanyakan untuk yang dibuat burger king untuk yang dibuat burger-burger itu celaja yang warnanya ada 3 macam warna ini putih, hijau, merah karena menarik pelanggan guys warnanya unik dan juga gak begitu crispy dan gak begitu lembut jadi teksturnya pas ini tapi kalau dibuat untuk lalapan penuh rekomendasi yang warna hijau itu lebih renyah seperti halnya kita makan kerupuk guys kalau yang warna merah ya mungkin cocoknya itu ditaruh di kebab itu saja guys teksturnya sama uletnya dengan kulitnya guys kulit kebabnya guys hmm tapi mantep juga guys apalagi minumnya ini ya hmm tambah nutrisi guys mantep apalagi minumnya ini ya hmm 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 my wife my wife is called my wife is called yopo seyo yopo seyo yopo seyo yopo seyo ah yopo seyo saya tumpah enggak yopo seyo maka yopo seyo makan diatak nama ini tidak posting tidak ini ya aku mulai-mulai sama enggak tumbai antep no karena rambanan hehehe iya hmm antep penerapan diri penerapan? kok salah mau mata ya? ngapainya kurang no ngapainya kurang no ngapainya kurang hmm ini duitnya kurang aku mulai orang gelap hehehe ngapainya hmm kita ebabun gitu ngendok tapi ke orang ngendokan ke dalam pak kudai ya gitu ya yang mancing nam itu ma ya pada ikram mbak bimbang se akhir-akhir sekilo kurang ma hmm gelap ma ngapainya ya gede ya tolong kamu ya lalu sama nih lupa buh nge apa apa eh lumayan josh macing macing sengakeh gede kan gede kan gede kan kamu sama jenengnya siapa sama kayak jenengnya rali aku kepin jadi kayak pilih mas gede 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 guys gede enak waj gede edited gede 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 nyenangnya ya padahal pakannya godong telo padahal pakannya godong telo ibu jiri-jiri tau perolak dolai mumpung kok anek saulah senyandibain cekur gila mampu saya gak ngerti dasar cili badanku ya pokok mampu sak 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 kepel 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 kepelnya sebesar cekur yang jajar-jajarin lho wah ini gede bisa wiyup lho diketok ini tuh ini di sawah diketok aja diketok aja diketok ngepres sama anak diketok ngepres ini abut lor karena angin iya 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 ini itu mepet ini itu dikuat aja ojo Oh, orang itu justru digaip mepet dan berwimbo Gak Wah, ini menyenangkan ya Kandangnya ini menyenangkan ya Kandangnya.. Ya gede aja di cepati Gede aja dikandang sapi nih bapak He? Dicepot aja dikandang sapi nih bapak Cepati, bisa itu turunan Ya ben, turun dikandang sapi Kamar ngarep Hehehehe Pak cindu Gede Gede aja dikandang sapi Baik guys ya, mungkin gitu dulu ya Pak telepon si guys ya, dadah Ah, si